Intro Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelistrikan pada sistem sarak Seperti yang kita tahu di jaman modern ini listrik sudah mengaldiri sebagian besar belahan dunia termasuk tubuh kamu ya Dan semua aktivitas manusia dikendalikan oleh oktak dan diaktifkan dengan sinyal listrik Otak pun memutuskan perintah dan diantarkan oleh sinyal listrik ke bagian tubuh yang dituju melalui sistem sarak Sekarang kita akan membahas apa itu neuron Neuron adalah sel sarak yang bertanggung jawab seperti kabel listrik ya Ia menghantarkan sinyal listrik ke seluruh tubuh manusia Dilansir dari Medical Express bahwa manusia memiliki sistem sarak yang memiliki 100 miliar neuron Pertanyaan selanjutnya bagaimana sel sarak bekerja dalam tubuh manusia ya Ternyata di dalam tubuh manusia itu terdapat ion kalium yang bersifat negatif Dan di luar sel itu terdapat ion natrium yang bersifat positif ya Dan ion kalium dan natrium tersebut dibatasi oleh membran sel Makanya saat tubuh beristirahat tubuh bersifat negatif Kenapa? Karena lebih banyak ion kalium dibanding ion natrium Bagaimana sinyal listrik dalam tubuh bekerja ya? Yuk kita simak Kita langsung masuk ke contoh aja ya Misalkan nih saat kamu tidur ada serangga yang menggigit kakimu Saat serangga menggigit kakimu kamu tidak langsung merasakan sakit begitu saja Tetapi kamu harus melewati suatu proses di mana Membran sel yang sakit pada kaki itu akan terbuka Kemudian ion kalium akan keluar dari sel dan ion natrium memasuki sel Nanti akan menghasilkan impuls listrik Impuls listrik itu kemudian diteruskan pada neuron lainnya Dan sinyal listrik tidak merambat dari neuron ke neuron yang lainnya ya Melainkan meloncat Saat sinyal listrik mencapai sinapsis Kemudian neurotransmitter neuron setelahnya itu Akan melepaskan ion-ion sinyal listrik tersebut ya Impuls listrik pun kemudian akan diteruskan Berpindah dari satu sel neuron ke neuron yang lain Hingga diterima oleh otak Dan pada akhirnya otakmu itu akan merasakan sakit pada kaki yang digigit oleh serangga tadi Dan otak kemudian memberikan perintah pada tangan Sehingga sinyal listrik otak kemudian dibawa neuron hingga ke tangan Lalu tangan mengusap-ngusap kakimu yang sakit itu loh Dan ternyata tahapan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua fungsi tubuh itu bergantung pada listrik Sehingga apabila kamu tersengat listrik kondisi ini akan terganggu Ketika disengat listrik kamu akan merasakan mati rasa dan sengatan pada listrik rendah Namun jika tegangan listrik yang tinggi Kamu akan mengalami pemberhentian semua sistem dan menyebabkan kematian loh Makanya hati-hati dengan listrik ya Oh iya sampai disini dulu ya video pembelajaran kita hari ini Jika kalian mau membahas video apa saja boleh langsung komentar ya Dan jangan lupa support channelnya dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu Terima kasih